Halo para netizen-netizen ku kembali lagi di channel kacang ini ya kembali lagi di hari Sabtu seperti biasa hari ini gua bakalan ingin membahas bagaimana cara memasang Nishin Samurai 2P di Sonic dan 4P di Sonic jadi sebenarnya kalau misalnya kalian nonton video gua yang sebelumnya itu kalau misalnya kalian punya Nishin eh apa bracket yang depan ini namanya nih apa ya kaliper kalipernya itu ternyata dia PNP buat Sonic ya yang Samurai 2P nya ya ini jadi gua punya bracketnya bracket Sonic ya kan bisa dilihat ini Samurai terus yang tadi belakangnya Sonic dan ini original bawaan pabrik yang Sonic nah kalau misalnya kalian mau pakai Nishin Samurai 2P buat di depan kalian nggak usah bingung-bingung nyari ini aja kalian beli yang bekasnya aja buat motor apa aja karena bracketnya itu sama kayak punya Sonic ininya jaraknya itu sama jadi kalau misalnya mau tahu jelasnya nonton aja video sebelumnya jadi kita mau ngebahas bagaimana cara memasang kaliper 4P dan 2P jadi kan kaliper 4P itu gua buat di depan jadi nggak bisa mungkin nggak mungkin buat PNP in nggak mungkin bracketnya PNP gitu karena ya udah jelas lah yang Sonic 1P terus ke 4P itu kan jauh banget terus dimana gua juga ganti yang namanya velg otomatis kan piringan cakramnya juga ganti jadi akhirnya gua mau nggak mau yang depan bikin bracket yang belakang bikin bracket dan sedikit banyak masalah yang gua temuin dimana kalau misalnya pakai 4P disin itu kan udah gede banget ya tebel ya itu banyak velg yang nggak cocok buat namanya tuh kaliper karena saking tebelnya tuh kaliper jadi kita harus bikin pangkom lagi yang menyebabkan kedudukan shock breakernya itu jadi tipis banget sama piringan cakramnya jadi kalau misalnya kalian abis keras kena piringan cakramnya bengkok itu udah pasti ngegesruk jadi kita langsung aja ke video saat pemasangan si abang-abangnya oke oke sekarang kita sudah ada di bengkel yang dimana kita sedang lagi melakukan mapping bracket buat kaliper 4P di depan yang dimana lebih mudah dibandingkan dengan yang belakang karena kan nggak usah ada ganjelan ganjelannya lagi ya kalau misalnya depan kan tinggal bikin bracket doang dari shock breakernya ke kalipernya nah cuman disini kita bisa lihat bahwa piringan cakram gua tuh agak dinaikin ke depan lebih sedikit mepet sama si shock breakernya karena ya Tengah tadi gua udah bilang bahwa kali pernisin 2P ini nggak cocok di setiap velg ya jadi itu terlalu tebel yang mengakibatkan si velg sama kaliper tuh mentok yang menyebabkan lagi di akal-akalin lagi untuk si kalipernya agak keluar nah yang ini adalah bagian yang belakang yang dimana sama si abang-abang ini sedang mapping buat bracketnya yang otomatis kan kaliper berakang gua kan 2P terus piringan cakramnya juga punya cbr old kan lebih gede jadi otomatis bracketnya dirombak semua dan gua disini minta sama abang-abangnya request pakai yang sistem bracket to bracket jadi kalau misalnya yang 2P kan biasanya agak susah buat ganti kapas rem jadi gua bikinnya yang bracket to bracket yang dimana bracket buat si kalipernya itu pakai punya cbr old karena yang punya cbr old itu dia lebih jaraknya nggak terlalu lebar sama agak pendek kalau punya sonic kan lebar banget yang bikin mappingan bracket ke asrodanya itu agak susah ya kalau misalnya pakai yang bracket sonic jadi gua lebih milih pakai yang punya cbr old sedangkan kalau misalnya gua pakai yang punya ninja itu terlalu rapat gua ngerinya tatah ya karena kan ini kan custom ya jadi takutnya nggak kuat aja sih karena kan ya nggak tahu lah nggak pernah dites gitu bahannya kan terus ini sudah jadi hasilnya jadi ini bracketnya tuh bisa dilihatkan yang belakang bracket to bracket dan ini yang depan juga sudah terpasang dan ini bautnya juga masih sementara ya nanti kalau misalnya udah jadi fullnya ada di akhir video gua bakalan kasih tahu gitu dan ini gua ganti master rem juga biar mumpuni di bagian depannya biar cos lah biar bisa ngerempat pistonnya dan ini yang belakangnya dan langsung saja ke hasilnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati Halo hai oke jadi sedikit penjelasan kalau misalnya kali pakai machine 4p itu Sudah kan gede banget nih ya bisa lihat jaraknya tipis betul Hai tangan pelunjuk wajah enggak masuk jadi solusinya kalau enggak dikasih pangkom lagi apalagi kan ini gue udah pakai velg sebera jadi disitu lebih kecil dibandingkan yang punya Sonic ya jadi gue pakai pangkom lagi tebalnya sekitar hampir 7 mili 8 mililah hampir sesenti tapi enggak nyampe sesenti terus ininya di akal ini si baut-bautnya jadi lebih ceper walaupun ada yang jual sebenarnya kayak gini cuma susah banget nyarinya terus yang akhirnya mengakibatkan si cakramnya nih bisa dilihat nih piringnya cakramnya tipis bet ini cuman ada kali satu mili malah kurang nih Hai sama si shock breakernya tipis betul jaraknya jadi kalau misalnya pakai 4P ini kalau bisa sih pakai yang talang lurus tuh ya velg palang lurus tuh aman dia kalau misalnya mau pakai 4P yang aman pakai velg ini tuh pakai punyanya Brembo dia lebih tipis kalau punya disini gede banget banyak velg yang nggak cocok buat ini soalnya sini sini 4P gue juga kurang riset sih jadi pemen asal beli aja jadinya Hai menguahin duitnya lebih buat bikin pangkom gini asnya apa namanya bikin bracket kayak gini lagi jadi banyak yang diakalin dan banyak kos yang kebuang jadi apa ya di luar prediksi gua yang mengakibatkan harganya membeludak padahal kalau misalnya dengan harga yang custom kayak gini terus pakai pangkom kayak gini tuh bisa beli yang namanya Brembo 4P bekas ya tapi nggak papa kita nggak pernah tahu namanya modif kan pasti ada aja yang budgetnya keluar Oke gitu aja sih video kali ini Bagaimana cara pemasangan mesin samurai 4 piston dan 2 piston di motor Sonic dengan velg CBR old jadi kalau misalnya kalian ada yang masih bingung tulis aja di kolom komentar kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya bisa nulis di kolom komentar kalau misalnya kalian pengen ngasih saran Sonicnya enaknya diapain bisa nulis di kolom komentar jangan lupa di like kalau bisa sih di share gitu ya biar para pengguna Sonic yang pengen ganti kaliper tuh melihat video kali ini jadi terbuka harus menyiapkan budget yang cukup ekstra ya apalagi velgnya udah diganti macem-macem itu jadi sedikit agak sulit Oke jangan lupa di subscribe bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati